Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Tepi 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya meningkatkan form latihan hingga 64% Oke guys, jadi hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya meningkatkan form latihan hingga 64% Nah, barengkali ada yang bertanya Buat apa sih bang form latihan itu? Nah, form latihan atau yang biasa dulu disebut bonus latihan gunanya untuk meningkatkan kemampuan tim Sebagai contoh, dengan meningkatkan form latihan menyerang, tim kita bisa lebih baik ketika menciptakan dan memanpatkan peluang gol di lini pertahanan lawan guys Lalu form latihan bertahan berguna untuk meminimalisir peluang lawan untuk mencetak gol Kemudian untuk form latihan penguasaan berfungsi untuk mengendalikan bola dan mengatur tempo permainan dengan lebih baik Lalu yang terakhir, form latihan kondisi berguna untuk kesiapan dan ketahanan serta mental para pemain kita guys Nah, tentu teman-teman yang sering nonton video saya pasti sering juga melihat saya menggunakan form latihan kondisi ketika menghadapi tim yang lebih kuat Dan itu karena saya ingin mental anak asuh tim saya tetap meningkat dengan baik Mau seperti apa keadaan saat pertandingan berlangsung, kita harus tetap menghadapi tim lawan dengan gigih Karena jika mental pemain kita bagus, mereka tidak akan pernah takut menghadapi siapapun Dan mereka cenderung dapat mengatasi masalah ketika berada di situasi sulit saat pertandingan Oke, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan kepada teman-teman semua Khususnya para Sultan, Raja Minyak, dan Juragan Bawang Barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini Saya rekomendasikan teman-teman top up di websitenya Galeri Top Up Indonesia Dan cara top upnya sangat mudah guys Pertama, kamu bisa masuk ke websitenya Galeri Top Up Indonesia melalui link yang sudah saya simpatkan pada deskripsi video ini Setelah itu, kamu cari game top 11 Lalu masukkan username, id game, dan bundle game yang ingin kamu beli Kemudian masukkan nomor telepon kamu disini Dan setelah dirasa semua sudah selesai, lalu klik konfirmasi pesanan disini Nah, setelah itu, admin Galeri Top Up Indonesia akan menghubungi kamu via WhatsApp Untuk mengkonfirmasi pesanan dan selesai Nah, selain form latihan, kamu juga harus meningkatkan bonus ketajaman semua pemain Entah itu pemain inti maupun pemain cadangan Yang nantinya bakal diturunkan ketika pertandingan Dan bonus ketajaman berguna untuk meningkatkan efektivitas pemain Saat pertandingan, dan mereka bisa memanfaatkan form latihan tim dengan lebih baik Jadi, jika form latihan pemain belum maksimal Ada kemungkinan mereka tidak memahami instruksi yang diberikan oleh sang manager saat pertandingan berlangsung Jadi, sangat penting untuk tetap menjaga bonus ketajaman setiap hari Oh iya, cara meningkatkan form latihan hingga 64% Saya rasa akan sangat sulit untuk dilakukan oleh sebagian manager Karena untuk meningkatkan form latihan hingga 64% minimal Kita harus memiliki buku strategi permainan tim Mulai dari level starter hingga level pamungkas Oke, dan untuk lebih jelasnya sekarang mari kita mulai sesi latihan yang pertama guys Dan buat teman-teman yang penasaran, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai Agar teman-teman tidak gagal paham Oke, langsung saja sekarang mari kita masuk ke menu latihan Kemudian pilih pemain Nah, untuk melakukan sesi latihan harian Di sini kita bisa melatih semua pemain Atau bisa juga melatih pemain per zona Misal, kamu mau melatih serangan Kamu bisa pilih zona penyerang dan gelandang serang Misalkan mau melatih penguasaan Kamu bisa pilih gelandang dan gelandang pertahan Dan misalkan kamu mau melatih pertahanan Kamu bisa pilih back dan penjaga gawang Sebagai contoh, pada sesi latihan pertama Saya akan fokus untuk meningkatkan prom latihan menyerang Jadi, saya akan memilih zona serangan Yaitu penyerang dan gelandang serang Dan untuk meningkatkan prom latihan menyerang Pertahanan dan penguasaan Minimal kita harus melatih 4 pemain guys Jika kurang dari 4, prom latihan tidak akan meningkat sama sekali Sementara untuk meningkatkan prom latihan kondisi minimal Kita harus melatih 8 pemain Jika kurang dari 8 pemain, prom latihan kondisi tidak akan meningkat sama sekali Oke, dan sebagai contoh, hari ini saya sudah memilih zona serangan Yaitu penyerang dan gelandang serang Untuk berlatih bersama Untuk meningkatkan prom latihan menyerang Nah, disini saya memiliki lumayan banyak buku strategi Mulai dari yang levelnya paling rendah hingga paling tinggi Dan setiap level memiliki efek meningkat yang berbeda Dan semakin besar efeknya Akan semakin cepat pula meningkat prom latihannya guys Tapi jika teman-teman tidak memiliki buku strategi yang memadai Tapi kamu tetap ingin melatih tim kamu dengan efektif Kamu bisa coba cek video saya dengan judul Trik latihan harian top 11 agar pemain tidak kelelahan Jadi disana saya membahas banyak hal yang mungkin bisa bermanfaat Buat teman-teman semua khususnya untuk pemula Oke, dan pada sesi latihan yang pertama Karena fokus saya meningkatkan prom latihan menyerang Jadi saya akan menggunakan buku strategi ahli Yang efek peningkatnya hingga x68 Nah, agar efek latihannya bisa berlangsung lebih efektif Kita bisa menambah drill latihan biasa pada sesi latihan ini Tapi agar pemain inti nantinya tidak terlalu kelelahan setelah latihan Jadi kita tidak perlu mengisi semua slot yang tersedia Cukup menggunakan 1 buku strategi dan juga 2 drill latihan saja guys Atau misalkan kamu memiliki banyak booster kondisi Untuk memiliki kondisi pemain kamu setelah sesi latihan selesai Kamu bisa isi full slot latihan dengan kombinasi drill latihan yang berbeda ya guys ya Mulai dari intensitas sangat mudah hingga sangat sulit Oke, dan 1 buku strategi sudah terpilih ya guys ya Dan buku strategi ini levelnya ahli dengan intensitas mudah Dan efeknya x68 yang bisa membuat prom latihan meningkat dengan cepat Jadi untuk kombinasi drill latihannya sekarang saya akan menggunakan drill latihan menyerang Umpan bola mati dengan intensitas medium Lalu 1 drill latihan menyerang lain yaitu drill latihan permainan sayap Yang punya intensitas sulit Dimana dari kedua drill latihan ini Mungkin beberapa pemain akan mendapatkan atribut yang mereka butuhkan Sementara buku strategi tidak akan meningkatkan atribut pemain sama sekali guys Tapi sangat berguna untuk meningkatkan prom latihan dan juga bonus ketajaman guys Oke, dan sekarang kita perhatikan disini dengan hanya menggunakan 3 slot latihan Efektivitas latihan sudah meningkat maksimal ya guys ya Dan kondisi pemain akan berkurang 6,75% per sesi latihan Selanjutnya klik konfirmasi Nah agar prom latihan tim kita bisa meningkat 2 kali lebih cepat Disini kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan Dan sehari kita hanya diberikan 4 kali bonus latihan saja guys Jadi pastikan kamu gunakan bonus latihan ini dengan baik Dan untuk menggunakan 2 kali bonus latihan kita bisa menonton iklan singkat disini Oke, dan sesi latihan pertama pun selesai Nah disini kita bisa perhatikan guys Prom latihan menyerang langsung meningkat di angka 16% ya guys ya Atau bahkan sebenarnya bisa meningkat lebih tinggi Karena sesi latihan yang kita lakukan tadi ternyata mendapatkan efek lebih besar Efeknya kali 3 Nah selain prom latihan yang sudah meningkat maksimal di angka 16% Bonus ketajaman pemain yang kita latih juga sudah meningkat maksimal ya guys ya Nah pada sesi latihan yang kedua Sekarang kita bisa fokus untuk meningkatkan prom latihan penguasaan Tapi karena disini saya memiliki buku strategi yang mengandung 2 prom latihan sekaligus Yaitu prom latihan penguasaan dan juga prom latihan pertahanan Jadi kita bisa memilih zona gelandang dan juga zona back Kita akan latih bersama Tapi karena ada beberapa pemain yang sudah terlibat berlatih pada prom latihan menyerang Dan mereka sudah memiliki bonus ketajaman Jadi kita tidak perlu lagi mengajak mereka untuk berlatih guys Takutnya kelelahan ya guys ya Jadi kita pilih pemain yang belum memiliki bonus ketajaman sama sekali saja guys Nah tujuannya tentu saja yaitu agar nanti pemain inti kita tidak kelelahan setelah latihan Oke dan setelah memastikan semua pemain terpilih Sekarang kita bisa pilih drill Seperti biasa drill latihan pertama yang akan saya gunakan yaitu drill latihan permainan tim Nah pada sesi latihan yang kedua Kali ini saya akan menggunakan buku strategi ahli Yaitu penguasaan taktis Dengan intensitas medium Jadi buku strategi ini bisa meningkatkan 2 prom latihan sekaligus ya guys ya Yang pertama prom latihan bertahan Dan yang kedua prom latihan penguasaan bola Nah agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih efektif Jadi kita bisa menambah drill latihan bertahan dan juga drill latihan penguasaan Seperti drill latihan dengan intensitas sangat mudah yaitu drill latihan analisis video Dan juga drill latihan dengan intensitas mudah yaitu drill latihan gunakan kepalamu Nah selanjutnya kita bisa menambah drill latihan penguasaan juga guys yaitu drill latihan dengan intensitas mudah yaitu drill latihan sentuhan pertama dan juga drill latihan dengan intensitas sulit yaitu drill latihan umpan sebelum tembakan untuk meningkatkan atribut gelendang dan juga back yang kita latih guys Nah dengan menggunakan drill latihan ini sekarang kita bisa perhatikan disini guys Bar efektivitas bertahan terlihat sudah maksimal sementara bar efektivitas penguasaan meningkat 4 bar yang menandakan belum maksimal sempurna Jadi setelah ini kita masih harus meningkatkan prom latihan penguasaannya lagi hingga maksimal ya guys ya Dan kondisi pemain akan berkurang 9% per sesi latihan lalu klik konfirmasi Nah sama halnya seperti melatih prom latihan menyerang agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat disini Oke dan setelah sesi latihan selesai disini kita bisa perhatikan guys prom latihan pertahanan nyaris maksimal ya guys ya sedikit lagi Jadi kita hanya butuh melatih beberapa kali sesi latihan saja khususnya untuk sesi latihan bertahan agar nanti prom latihannya meningkat ke angka 16% guys Begitupun dengan prom latihan penguasaannya ya guys ya tapi pada sesi latihan yang ketiga ini kita fokus dulu aja pada sesi latihan bertahannya guys Tapi karena bonus ketajaman pemain inti sudah maksimal semua jadi pada sesi latihan ketiga ini sekarang kita tidak perlu lagi melibatkan pemain inti Melainkan hanya melatih pemain sadangan saja guys Nah tujuannya yaitu agar nanti pemain inti kita tidak kelelahan sebelum pertandingan berlangsung Oke untuk meningkatkan prom latihan bertahan seperti yang kita bahas di awal minimal kita harus melatih 4 pemain ya guys ya Dan sekarang saya akan melatih 4 pemain sadangan untuk meningkatkan prom latihan bertahannya guys agar maksimal di angka 16% Sekaligus membuat mereka agar bisa lebih percaya diri ketika diturunkan nanti Nah pada sesi latihan kali ini kita sudah tidak perlu lagi menggunakan buku strategi Jadi kita bisa langsung menggunakan drill latihan standar saja untuk meningkatkan prom latihannya guys Oke jadi karena kita hanya butuh sedikit lagi prom latihan jadi kita tidak perlu mengisi semua slot latihan guys cukup isi beberapa slot saja ya guys ya Dan untuk beli latihannya usahakan di mic ya guys ya agar nanti kombinasinya bisa lebih bagus Nah kondisi pemain akan berkurang 7,5% per sesi latihan lalu klik konfirmasi Oh iya pada sesi latihan ini kita juga tidak perlu menggunakan 2 kali bonus latihan guys Jadi bonus latihannya kita gunakan untuk meningkatkan prom latihan penguasaan dan juga prom latihan kondisi saja ya guys ya Oke dan sekarang langsung saja mari kita mulai sesi latihannya guys Oke dan sesi latihan pun selesai dan sekarang kita sudah bisa perhatikan disini guys Prom latihan bertahan sudah maksimal di angka 16% Nah selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan prom latihan penguasaannya guys ya Jadi sama seperti ketika melatih pemain bertahan karena bonus ketajaman pemain inti sudah maksimal Jadi kita tidak perlu lagi melatih pemain inti melainkan hanya melatih pemain cadangan saja guys Dan agar prom latihan penguasaan bisa meningkat minimal kita harus melatih 4 gelandang ya guys ya Nah pada sesi latihan yang keempat agar proses latihannya bisa berlangsung lebih cepat Jadi saya akan menggunakan buku dengan intensitas sangat mudah yaitu sirkulasi bola Dan agar sesi latihannya bisa lebih efektif saya akan menggunakan drih latihan tambahan Seperti drih latihan kucing-kucingan, drih latihan sentuhan pertama, drih latihan beralih si cepat, drih latihan permainan kontak, dan drih latihan umpan sebelum tembakan Kemudian kondisi pemain akan berkurang 8,25% per sesi latihan lalu klik konfirmasi Nah pada sesi latihan yang keempat sekarang kita bisa kembali menggunakan 2 kali bonus latihan agar proses latihannya bisa berlangsung lebih cepat guys Dan sesi latihan pun selesai sekarang kita perhatikan disini form latihan penguasaan sudah meningkat di angka 16% ya guys ya Dan selanjutnya kita bisa fokus untuk meningkatkan form latihan kondisinya guys Kita akan meningkatkan form latihan kondisinya guys karena kondisi sangat penting untuk tim kita untuk mengasah mental mereka agar lebih bagus guys Dan untuk meningkatkan form latihan kondisi minimal kita harus melatih 8 pemain cadangan Jadi pada sesi latihan yang terakhir ini saya tidak akan melibatkan pemain inti lagi guys Selainkan melatih pemain cadangan saja guys ya karena sesi latihan ini intensitasnya akan sangat-sangat sulit yang bisa membuat pemain kita kelelahan nantinya Jadi cukup pilih minimal 8 pemain cadangan saja untuk meningkatkan form latihan kondisinya guys Dan untuk meningkatkan form latihan kondisi kali ini saya akan menggunakan buku strategi starter dengan intensitas sangat mudah Yaitu buku strategi latihan performa mantap Dan agar sesi latihan bisa lebih efektif seperti biasa kita bisa menambahkan drill latihan standar Dan seperti biasa kita mix lagi kita acak ya guys ya untuk drill latihannya mulai dari drill latihan dengan intensitas sangat mudah hingga drill latihan dengan intensitas sangat sulit Dan kondisi pemain akan berkurang 12,75% per sesi latihan lalu klik konfirmasi Dan seperti biasa agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat Kali ini kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat disini Oke guys dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali sekarang form latihan kondisi tim saya sudah meningkat di angka 16% ya guys ya Dan jika di total form latihannya sudah meningkat di angka 64% Tapi seperti yang kita lihat disini karena dalam beberapa kali sesi latihan saya tidak menggunakan buku strategi lagi Jadi proses peningkatan form latihan lumayan lama dan membuat banyak cadangan Banyak pemain cadangan maksud saya kelelahan semua Tapi tidak apa-apa guys yang penting kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan masih bugar ya guys ya Jadi mereka sudah siap bertanding hari ini guys Oke guys jadi seperti itu ya guys ya bagaimana cara saya melatih pemain untuk meningkatkan form latihan hingga 64% Tapi perlu diingat Jika lawan kita tidak terlalu berat Mas saya rasa tidak perlu meningkatkan form latihan hingga tinggi ya guys ya Tidak perlu guys cukup di angka 12x4 atau 14x4 saja menurut saya itu sudah bagus dan sudah efektif guys Oke jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini guys Dan jika dirasa pembahasannya bermanfaat jangan lupa like video ini guys Jangan lupa di like ya guys ya Dan jika berkenan kamu bisa subscribe juga Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai Terima kasih juga buat member si PNN TV 11 Terima kasih buat partner si PNN TV 11 yaitu Galeri Top Up Indonesia Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam top 11 Indonesia Salam top 11 Indonesia selamat menikmati